oke guys ketemu lagi dengan Gamer Tenan saat ini untuk acara GPR kita lawan bus batu ini ini kita pakai 3 akasik dan kali ini saya akan memberikan tip bagaimana supaya si karinya tidak cepat mati atau tidak mati oke kita langsung ini guys intinya itu akasik jangan dispam langsung spam jadi kalian harus kasih jeda nah ini satu nah ini agak sudah sedikit nah baru di ulti jadi dia nanti berurutan gak barengan gitu jadi ultinya kasih akasik itu berkesin nyambungan itu untuk menjaga biar si karinya gak mati ini energinya kan energinya si akasik itu kan gak sama beda kalau kita spam bareng-bareng biasanya kan akasiknya tuh energinya penuh semua nah kita kebingungan ini kasih jeda lagi biar jedanya bagus ini kalian yang penting fokus sama si akasiknya guys kalau kalian bisa membuat jedanya bagus itu jaminan mantap pasti gak mati yang penting ada jedanya sedikit sama yang akasik 1 akasik 2 akasik 3 ini ini berurutan ultinya ulti per 22 detikan di awal-awal ya agak susah cuma kalian nanti kalau tergadar biasa itu disini ya seperti ya yang dibilang replay tak seindah praktik guys kandang itu benar-benar terbukti oke guys 1,9B intinya ada jeda antara akasik 1 akasik 2 akasik 3 kita lihat kontribusinya nah ini awal-awal nih segini ini ini yang mati kadang mati itu karena akasiknya jedanya kurang bagus yang terakhir ini mah bagus jedanya antara akasik 1 akasik 2 akasik 3 terakhir sakit